Romy Soekarno memberikan kabar menghebohkan dirinya membuka borok mantan istrinya, Dona Harun. Di mana, Romy Soekarno menyebutkan bila Dona Harun berselingkuh dan berzinah dengan mantan suami Niki Astria, Satria Kamal ketika ia masih menjadi istri cucu mantan Presiden Soekarno itu. Ungkapan itu diutarakan Romy Soekarno lewat sebuah infotainment kepada wartawan. Dia membeberkan sebuah fakta jika Dona Harun kerap kali berselingkuh dengan beberapa pria lain, termasuk Satria Kamal. Romy Soekarno menyertakan beberapa barang bukti seperti percakapan Dona Harun dengan Satria Kamal di ponsel, alat kontrasepsi, dan bukti minum alkohol. Romy Soekarno memutuskan melaporkan Dona Harun lantaran ia sudah jengah dengan perilaku mantan istrinya itu. Ia menikah dengan Dona Harun selama 19 tahun, dan akhirnya resmi bercerai pada tahun 2018 lalu. Kata Romy Soekarno, pernikahan ia dengan Dona Harun mulai goyah sejak tahun 2005 lalu. Putra mendiang politisi Rahmawati Soekarno Putri itu menyebut Dona Harun berkali-kali main serong dengan banyak laki-laki mulai dari artis Krisna Murti Wibowo, pengacara Baratampu Bolon hingga pengusaha sabun Eddie William Katuari. Ia mengetahui kencan-kencan itu dari ponsel Dona Harun. Tak hanya itu, ia juga mengaku Dona Harun menelantarkan dirinya dan anaknya, JJ Soekarno. Romy Soekarno menyebut mantan istrinya itu melakukan perzinahan tanpa sepengetahuannya. Hal itu turut menjadi dasar gugatan permohonan talak yang dilakukan Romy Soekarno kepada Dona Harun di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tak tinggal diam. Pengusaha Crazy Rich yang juga politisi PDIP itu pun ternyata sudah melaporkan Dona Harun dan mantan suami Niki Astria, Satria Kamal, melakukan tindak pidana perzinahan ke Polda Metro Jaya pada Agustus tahun 2020 lalu. Dalam laporannya tersebut, Dona Harun dan Satria Kamal dilaporkan Romy Soekarno dengan pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Ibu aktor Riki Harun tersebut diduga berselingkuh dengan Satria Kamal, putra mantan Gubernur Jawa Barat Solihin Gautama Purwanegara ketika Dona Harun masih jadi istri Romy Soekarno. Benarkah kabar tersebut? Benarkah kabar tersebut? Benarkah kabar tersebut dengan sel